Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan, Kalimantan Utara Melalui PLT Direktur RSUD Dr. Frankie Siontoro menjelaskan Saat ini RSUD Kota Tarakan mengalami kekurangan oksigen Yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 yang dirawat Diketahui untuk distribusi oksigen yang diperuntukkan Guna kebutuhan para pasien COVID-19 Akan tiba pada Jumat yang akan datang Dr. Frankie juga mengatakan Untuk tindakan operasi ditiadakan sementara Kecuali tindakan bedah darurat Karena untuk tindakan operasi bedah sangat membutuhkan pasokan oksigen Yang cukup banyak bagi para pasien PLT Direktur RSUD Tarakan Dr. Frankie menjelaskan RSUD Tarakan sangat membutuhkan pasokan oksigen Paling tidak pihaknya membutuhkan kurang lebih 300 tabung oksigen Yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19 Yang saat ini seluruhnya yang dirawat membutuhkan oksigen Dr. Frankie juga mengaku Beberapa tindakan operasi elektif selama sepekan ini ditiadakan Dikarenakan minimnya pasokan oksigen Belum, belum ada, karena oksigennya belum tiba sampai hari ini Rencana berapa untuk jatanya? Rencana datang 200 tabung Untuk rumah sakit sendiri itu berapa? Kami harapkan rumah sakit dari pembagian itu dapat 100 apalagi Untuk backup dulu tahun 100 itu kebutuhan kami 200 sampai 300 tabung Dan ini sangat-sangat kekurangan oksigen kita Sampai hari ini tidak pasien Oksigen ini rata-rata digunakan untuk pasien COVID-19? Hampir semua untuk COVID-19 Semua pasien Tui Muhammad melaporkan